selamat datang di balik video episode lain hari ini adalah hari kereta Anda ke bekerjaan kita lagi mau ke rumahnya Nikita Willi tapi kali ini heeey tapi kali ini saya akan berada di bekerjaan saya ke bekerjaan let's go kita akan berada di sini kita sudah sampai jadi sekarang ini adalah apartemen Nikita Willi dan Indra saya tidak menunggu untuk masuk kalian itu banyak banget yang meminta cowboy masuk dong ke apartemen Nikita Willi dan Indra kita sudah mencoba sekarang btw, kalian tahu Fit Bar? saya sangat terlalu adik saya suka ini adalah makanan yang sehat jadi ini kalau varian fruitnya yang saya suka ini terbuat dari Australian Oats ada juga Corn Flake ada Rice Crispy dan juga ada California Raisins kalian pernah mencoba tidak? kalau kalian tidak pernah mencoba kalian harus mencoba kamu harus mencoba oh my god enak banget enak banget, bolehkah kalian dengar? btw, dia banyak banget variannya loh bukan cuma ini saya mencoba banyak ini adalah Choco Delight dan ini tiramisu banyak banget yang suka ini ya kalau teman-teman saya suka tiramisu karena ini terbuat dari ekstrak kopi asli ya man, pokoknya rasanya banyak banget kayak gitu terserah apapun yang kalian suka kalau gue, saya mencoba banyak setiap hari karena biar gue bisa beda-beda nanti pagi apa, siang apa, sore apa, malem apa karena gue lagi sering-sering olahraga guys di masa-masa pandemi seperti sekarang you gotta keep yourself healthy jaga makanan karena sehat itu penting you guys dan jangan percaya sama snack-snack yang aku ngakunya sehat tapi kita gak jelas ingredientnya apa mendingan pilih yang jelas-jelas aja guys dan yang enak dari Fitbar guys ini kalian nyarinya gampang banget di setiap minimarket ada jadi buat kalian yang mau healthy snack it's easy to find nikita nikita how are you Indra how are you man thank you for opening your place for me dude this is sick this place yeah you guys ini architecturally correct wow so this is your kitchen walaupun ini apartment modern cuma ada kerupuk kaleng i love kerupuk ini apalagi yang putih dra parah gila boy itu bisa apa iklan makanan iklan minuman posting mantul terus ini meja makan it comes like this it comes like this wow wow cuma harusnya balcony nya kan L gitu kan tapi sama Indra dibikin di tutup jadi buat office jadi ya oh ini yang tadi lu bilang balkon lu ganti jadi office iya tadi ini balkon oh nice this is cool bro so what do you do now? i do a lot of investing okay yeah and taking care of Niki hahaha that's the hardest job hahaha that's the hardest job lu berapa sahap atau investment in startup companies? no actually i always seeking for a new business for the head company okay jadi gua banyak nyari business baru buat perusahaan guitar oh wow gitu so guys how's marriage life my friends? emm seru sih belum ada perubahan sih juga ada bedanya ya iya jadi masih masih seru nih lagi masih seru-serunya masih semangat-semangatnya kayak bangun pagi banget bikin sarapan terus kayak sebelum jam 12 udah masak lunch gitu-gitu wait you cook? dia baru belajar masak buat lu harus dong harus gue kayak ini kayak sebulan menjadi istri gua baru sadar banget kalo wanita tuh bener-bener strong laki-laki kan memberikan rumah cuma gitu kita jadi perempuan tuh harus lead the house gitu tapi emang bener beda banget sih pas nikki masuk ke rumah ini ada sentuhan wanita tuh rumah jadi beda banget serius? iya yakin tuh sentuhan nikita apa mbak? i live the mbak i live the look at this you guys this is so nice drak itu indra's collection gua dari tadi ngeliatin ini sih ini jadi lu travel all over the world? almost all over the world wow jadi jadi who came up with this idea lu drak? gua karena gua suka banget traveling oke gua suka traveling ke tempat-tempat yang aneh right lu what type of traveler are you? gua apapun sih sebenernya iya? lu travel kampung juga ayo iya karena gua lebih suka yang kayak kultur gitu loh sama dong iya sama gua malah gak suka travel ke kota iya menurut gue kita di Jakarta lu mau ke New York lu mau ke Sydney lu mau ke Melbourne iya lu ngeliatnya Zara, Topman, H&M, Gucci, LV iya bener it's the same shops you see bener bener makanya kalo diliat kita gak ada tuh yang kayak di Paris, London gitu right tempatnya aneh-aneh kan iya keren bro tapi jujur aja ya gua ngeliat your relationship at a while i like it you've been around for a while now hampir 4 tahun right why Nikita Willy ee banyak baiknya kayak kayak emm she's a good type of ehm wide material kayak kalo misalnya sama Niki rasanya tenang aja emm kan that's what you need right iya kan you need a butuh ketenangan lah nah kalo misalnya sama Niki she can provide that that's nice that's nice lu why Indra karena i like smart guy gitu jadi kayak dari awal kenalan sama Indra dia tuh udah kayak smart aja ngomongnya jadi kayak gua ngerasa kayak gua bisa banyak belajar nih dari Indra dan ternyata bener so where are we going? your room? this is your room? boleh masuk nih? wifey let's go this is our room nice, Nik kita liat sebelah sini oke what's this? this is the lady room? walk-in closet wow what a nice walk-in closet kenapa? jangan pernah buang apapun dari meja ini why? jadi gua tuh orangnya suka naruh barang-barang tuh main cok-main cok gitu loh iya 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 karena Niki tuh gak suka ngeliat barang main cok-main cok dibuangin barang gua sama dia anjay hilang semua hilang hilang men gua mikir itu sampah jadi gua tulis jangan pernah buang lu mikirnya sampah itu barang mahal Niki oh wow jadi this is Indra's side iya and this is Nikita's side and then half Indra's why do you have more things than the girl? karena dia baru pindah oh oke dia baru sempet mirin nih ke rumah right right penting gak sih buat kalian ya to have expensive things in life hmm mungkin dulu pas masih like teenagers or early 20s it's super important karena peer pressure and everything namun sekarang-sekarang yang penting barang yang lu pake nyaman gak sih? dulu juga gua berfikirnya kayak gitu sih buat impress other people gua kayaknya harus pake barang-barang branded gitu apalagi lu terkenal gitu kan cuma lama-kelamaan kok gua gak nyaman dengan barang-barang yang seperti itu gitu dan sekarang-sekarang ini gua malah berfikir kayak lokal produk tuh malah jauh lebih bagus gitu dan malah lebih nyaman dan harganya juga lebih murah jadi gua lebih memilih kayak yang seperti itu sekarang dulu mah kita hanya melakukannya iya kadang-kadang ada yang sebenernya gak bagus cuma karena ada brand tersebut jadi gua beli gitu right jadi gak pernah gua pake juga yang penting gua kayak ada kepuasan dan diri sendiri aja untuk beli ya right gak usah malu lah bro bener bener even though sang larang oke hehehe hahaha cheers you guys cheers gua sering banget ngeliat di artikel-artikel ya nikita willy has got the highest pay diantara semua aktris-aktris sinetron nikita willy ini paling mahal angkanya kalo gak salah gua senter inget berapa how much do you get paid for episode PENIC? Actually don't know What do you mean you don't know? Gue gak tau gue di salary gue berapa, di apapun yang gue kerjakan, kayak sinetron atau film gue gue gak tau gue dibayar berapa. Kenapa? Karena gue mau tau. Jadi yang terima bayaran siapa? Mama? My mom. Oh gitu. Cuma kayak dari dulu gue udah dikasih uang bulanan segini gitu. Jadi kalo misalkan pas gue masuk berita kalo gue bayaran terbesar di sinetron dan blablabla gue cuma bisa bilang amin. Dan gue sebenernya gak tau. Tapi lu beneran gak tau? Tidak, gue gak tau. Jadi lu kayak anak dikasih uang jajan sama nyokap? Iya, gue gak mau tau. Itu cool though. Iya, karena gue kayak, gue gak pengen kayak gue main sinetron gitu, gue beratting. Karena gue cari uangnya gitu. Karena gue mengejar uang itu. Karena gue memang itu passion gue gitu. Orang-orang bilang, oh sinetron capek, blablabla, you better play movie, blablabla. Tapi emang passion gue dari dulu disitu. Gitu. Gue suka melakukannya. Right, that's good. What are you guys working on? About what's your future? Gue kayak 2 tahun belakangan ini baru start my business belajar juga sama Indra. Kayak gue bikin skincare, klinik. Terus kayak gue baru 1 tahun belakangan ini bikin gold. Jolity-jolity. Ini modal lu semua? Iya. Gox. Gitu bilang sama Nikki. Iya. Kalo misalnya karir jadi aktris kan gak selamanya di atas. Betul. Mereka harus punya plan yang di atas. Tidak. Boleh kita ke luar? Ya, tentu. Mari kita ke luar. Bagus. Lihat gambar kamu. Jadi kamu ada tempat lain di sini. Wow, keren banget. Nick. Aku membuat garden ini tahun belakangan. Tidak, kamu tidak. Lu yang bikin? Ya. Dan aku sangat bangga. Semua orang pasti di turun sini sama dia. Kenapa kamu sangat bangga? Karena ini awalnya... Kenapa kamu menikah? Karena ini awalnya kosong. Oh gitu. Bener-bener cuma kosong tembok doang. Terus gue kayak... Gue seneng aja ada... Gue seneng aja karena ada greens-nya gitu. Right, right, right. More greens. Let's clap for her. Congratulations, Nikita. Nikita Willy. Mantap. Lu ya udah megastar. Pemain sinetron paling top di negara kita. Udah banyak award dan lain sebagainya. Tapi lu paling bangga amain ini. Iya. Cuma garden. Garden in my new apartment. By the way, I was speaking about artist ya. Lu udah hidup kayak gini. Lu a wife now. Lu masih mau jadi artis atau you're done with LA? Masih sih sebenernya. Hmm. Cuma kayak... Kalau sinetron kayaknya akan memakan waktu sangat-sangat banyak. Hmm. Kayak gue harus kerja dari pagi sampai maksimal jam 12 malam. Kalau lu ngingin aja gak? Sebenernya Indra juga gak pernah melarang gitu. Cuma kayak gue... Gue lebih gak enak sih. Gue lebih kayak... Gila ya gue a wife now gitu. Terus kayak... Gue udah date sama Indra. Udah date almost 4 years. Terus dia sudah sabar selama ini buat kayak... Kadang-kadang kalau acara keluarga atau acara apa-apa gue gak bisa nemenin karena gue harus kerja gitu. Sekarang I'm... I'm his wife gitu. It means like I have to give him more of my time. Tunggu ngantung waktunya lah. Kalau waktunya bisa... Baru syuting. Bener gak? Hahaha. Kenapa Nek? Kalau waktunya bisa. Hahaha. Hahaha. Tapi biasanya kita kan kalau dulu ya. Lu gak bisa pungkiri lah. Lu nyalain TV ya. Kalau gak ada muka lu boong. Hahaha. Iya kan? Bener. Jaman dulu gue nontonin dia. Gue juga. Oh lu nontonnya cacat? Cacat. Gue nonton dia justru ya di sinetron namanya Nikita. Terus banyak dia mah. Banyak-banyak. Pokoknya intinya semuanya nangis. Intinya nangis terus ketuker anaknya udah intinya. Lu gak takut Nikah sama artis? Kenapa? Lu gak tau bro. Dia kapan acting sama lu. Hahaha. Tapi gue gak akan acting kalau gue gak dibayar. Hahaha. Hahaha.